Ya, berbicara mengenai muda kita akan undang seorang ibu muda yang tentunya juga mengawali karirnya sebagai model, kemudian pemain sinetron dan layar lebar juga bahkan sekarang ini sudah masuk ke dalam jaroan perfilman Indonesia. Langsung saja kita undang ke tengah-tengah kita inilah dia, Zazkia Adiam Eka. Cintaku bakal. Dan semenjak menikah dengan Mas Hanung memang kegiatan dari Zazkia Meka ini banyak sekali ya, syuting juga, ngurusin anaknya, ngurusin Mas Hanungnya, dan ngurusin film-filmnya juga. Nah sekarang kita mau tanya nih, kegiatan kamu sekarang ini yang di belakang layar apa aja sih? Punya butik, terus aku juga baru ngeluarin buku, terus lagi nyiapin film sebagai produser, terus casting director. Itu juga sekarang? Iya, casting director, karena menikah dengan Mas Hanung itu membuat aku untuk nge-push terus gimana aku harus berkarya-berkarya, karena kan dia kan tiap hari kan selalu mikir bikin apa-bikin apa gitu. Jadi aku merasa terpacu juga untuk nyeimbangin, gitu. Oh gitu ya, maksudnya level kesibukannya ya. Iya. Ada jadi produser ternyata, penulis, casting director, kemudian. Punya butik, punya desain sendiri juga. Aduh capek banget hidupnya kayaknya. Ya, lebih jelas mengenai kesibukan dari Saskia Meka yang tentunya juga justru jarang kita ketahui di belakang layar, kita akan ulas nanti hanya di TUNAJO! Ya, berikutnya. Ini anak kue baru, actingnya bagus banget udah berapa kali main film. Siapa namanya? Ferdi Nuril Saden. Oh iya iya. Kemarin main di perahu besi. Perahu besi? Perahu besi, ayat-ayat setan. Oh gitu. Terus main juga perenak dalam karung. Lumayan, dua scene-dua scene lewat. Ikutan ini juga dalam film action tuh. Derek. Derek? Enggak, dia justru yang sequel keduanya. Jerek. Oh iya iya. Yang itu, kita main gitu. Oke, boleh. Sebenernya ini yang kita casting ini karakternya adalah seorang pria Inggris ahli sebetulnya bernama Abraham. Coba dulu aja. Coba dulu aja. Coba dulu aja. Ya sudah, kalau gitu profil. Perkenalan, perkenalan. Ya. Harap samping kanan. Samping kanan saya maksudnya. Ya. Aduh. Barat belakang. Ya oke, pada sini. Perkenalan, nama sampai berat pada. Keren gitu Pak Ari. Kayaknya keren, anak muda. Keren banget. Saya pun nama Ferdi. Aduh. Aduh. Berat badan saya 56. Ngomongnya biasa aja, biasa. 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 Bahasa Indonesia. Biasa bagaimana? Saya biasa ini. Saya biasa begini. Oh begitu. Oke, langsung dialog sajalah. Ceritanya ini Abraham pria dengan. Dia logatnya harus British ya. British. Dia akan merayu pacarnya. Pake bahasa Inggris. Darling. Ah keren itu. Keren. Boleh boleh. Bagus. 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 Tadi sih kok beda ya? Ulang, ulang. 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 Yang panjang, yang panjang ya. Panjang. Honey. Hasil tuh. Itu keren. Kenapa dan kemarin saya tunggu-tunggu si datang. Saya udah lama tunggu disini. Menanti. Menunggu. Kamu kok tidak datang terus honey. Honey. Bagus ya Pak. I love you darling. I love you so much. 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 I miss you. British itu yang tunggu kan memang saya British. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo mulai ya. Terakhir nih ya. Ya, ya, ya. Satu, dua, tiga. My love. Keren. I love you so much. I love you so much. So much. Tidak jadi. Dia suruh-suruh. Betta, 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 betta. Ini bahasa Inggris. Tidak jadi. Ayah cintasi so much. So much. So much. So much. Yang abang-abang suka lewat itu so much. So much. Maaf bu cici. So much. Bu cici, sayangnya belum bisa. Masa tidak bisa sih Pak. Tapi bisa terlalu. Masuk ke tepik. Ini filmnya kita kerjasama dengan PH dari luar negeri Dibutuhkan mereka mempercayakan kepada PH kita Untuk mempertemukan Apa namanya Karena perusahaan Amerika itu Percayakan kepada kita Untuk mencari talent-t talent yang bagus Yang memenuhi syarat Tapi memang kurang bagus terlihat itu Mungkin perlu ditambah kemampuan actingnya Mungkin kalau ditambah kurang bagus Soalnya saya dipercayakan untuk itu Ditambahin aja sih sama saya Makanya kan bisa kelihatan actingnya Skripnya nanti saya coba konsolidasikan dulu Seperti apa, apakah mungkin masih masuk atau enggak Aduh cari-cari Saya bantu ya Bu Saya bantu Tapi saya titip aja ya Pak Adi ya Titip aja Ya udah kalau gitu kalau dititip saya nanti saya coba Tarakan Itu adalah salah satu pekerjaan dari Saskia sekarang Casting director Casting director Tapi bagian belakangnya enggak ya Enggak ada ya Tapi sebenarnya enggak sih ada kejarin kayak gitu gitu Yang maksa gitu manajernya atau apa Kejarin yang jelasin enggak uang ya Jadi aku emang selalu menekankan bahwa yang namanya syuting Part sekecil apapun bukannya kita mengeluarkan uang Tapi mereka akan mendapatkan uang gitu Jadi Tapi yang maksa banyak Yang ngotot banyak gitu Jadi Menemuin hal-hal gitu sih sering gitu Ya masa kayak ngotot sampai kayak gimana gitu Misalnya yang paling lucu deh Paling lucu Pernah enggak ada yang maksa-maksa sampai nelfon-nelfonin Datang ke rumah gitu Nelfonin sering Banyak Terus yang datang ke rumah juga banyak Tapi sih biasanya Aku kalau udah ngadepin hal-hal kayak gitu Itu biasanya apa ya Ya aku jelaskan Kalau udah jelaskan yaudah Kalau emang dia enggak ngerti enggak apa Pasti anak kantor, anak rumah Udah tahu bahwa orang itu sedikit mengganggu gitu kan Akhirnya yaudah di blok dari depan gitu Jadi nextnya juga akan di calling lagi gitu ya Iya Tapi buat gue sih sebenarnya semua orang itu unik Dan semua orang itu punya kesempatan untuk main Karena Pemain film itu enggak harus selalu cantik Enggak harus selalu ganteng Enggak harus selalu apa Karena kan di dalam film itu Mas Hanung selalu mau menggambarkan sesuatu yang real Ada yang Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus Jadi Sebenarnya semua punya kesempatan Yang penting percaya aja ketika kita bilang Oke kamu bisa dapat part di film ini atau enggak gitu kan Yang penting percaya aja ketika kita bilang emang enggak bisa Nextnya pasti kita inget dia sih gitu Nah ini sebenarnya agak menggelitik pertanyaannya nih Kenapa kamu memilih menjadi seorang casing director Apalagi di film-filmnya Mas Hanung Apa kamu yang akan menentukan siapakah yang akan bekerja sama dengan lelaki Oh itu juga dong Ini orangnya kayaknya gak genit ya Gak bakal main Itu juga Jadi aku bisa jagain banget Itu juga jadi salah satu faktor Oh bener Bener Karena kan apalagi kan Kalau lokasi syuting Aku gak bisa tiap hari ke lokasi Jadi kalau mereka udah ketemu aku pertama Aku juga bisa lihat aku bisa merasakan aura-aura yang oke harus dikhawatirkan atau enggak Kalau udah harus dikhawatirkan aku pinggirkan Jadi ya udah dia gak bisa gitu-gitu Itu Itu adalah naluri Naluri Pemain itu adalah Pemain itu adalah bonekanya sutradara pada akhirnya Jadi aku yang gak bisa terlalu masuk Tapi kadang-kadang ya Suka stressnya dia Sampai di kasur juga Kadang aku masih suka ngotong Aku maunya dia yang main Karena merasa dia pas gitu-gitu Pada akhirnya apa yang kita pilih Apa yang kita otot-ototan Ternyata emang itu yang terbaik ketika udah tayang gitu Oh jadi emang itu musyawara perlu dibutuhkan Karena dengan perbedaan kepala Biasanya akan pertimbangannya beda-beda Hasilnya maksimal ya Nah bicara mengenai casting director Ternyata Hesti punya info mengenai casting director Untuknya belum tahu bahwa ini sesuatu yang sangat penting di perfilman Indonesia Walaupun mungkin jarang yang ngeh bahwa kepentingan dari posisi ini apa gitu ya Silahkan ya Untuk penghargaan seorang casting director pun agak kurang ya di industri perfilman Casting director itu peranan yang sangat penting Dia itu untuk mencari pemeran dari sebuah film Yang nanti akan diputuskan oleh sutradara atau produser seperti yang tadi Saskia bilang Dan casting director itu banyak orang yang tidak tahu peranan penting dari seorang casting director Bahkan di Piala Oscar pun tidak ada yang mempunyai kategori penghargaan untuk profesi tersebut Sayangnya seperti itu Peranannya sangat penting, sangat besar Bahkan ketika yang disodorkan dari ratusan bahkan ribuan yang casting Tiga besar disodorkan ke sutradara atau produser Mental lagi, nyaring lagi Itu kan pasti ngalamin juga kan Selalu Bahkan hampir setiap film itu Aku bisa sampai ketika mau cari itu bisa dari 6 bulan sebelumnya Nanti udah 1 bulan menuju itu udah bisa full stress Yang nangis terus di jalan saking gak nemu pemain Itu sering banget Dan emang makanya pas hamil ini Aku ada film Soekarno Kita lagi kerjain Aku cuma ikut 1 bulan awal Abis itu aku bilang lanjutin sama tim yang lain dulu Karena gak aku takut stress ada pengaruh ke bayi Oh gitu Jadi maka peranannya sangat penting Dan juga emang crucial banget Kalau untuk pemilihan peran Apalagi kan yang menentukan sebagai frontliner di sebuah film Dan ternyata casting director yang paling terkenal juga Terutama di Hollywood Ada Carrie Barden Salah satu casting director terbaik di Hollywood Dia terlibat dalam satu film yaitu berjudul The Help Oh dia ikut main ya disitu ya Dan Octavia Spencer sebagai salah satu peran pembantu yang dipilih oleh Carrie Di film tersebut Bahkan mendapatkan Piala Oscar di tahun 2012 kemarin sebagai pemeran pembantu terbaik Nah Yang dipilih ternyata membuahkan hasil Benar sekali dan seperti memang ini adalah tim-tim yang bisa dibilang paling repot pada saat praproduksi syuting Karena dia harus nentuin kan gitu jangan sampai salah gitu ya Nah kamu pernah gak ketika kamu menjadi seorang casting director Akhirnya mencalonkan diri sendiri untuk main? Jawabannya udah susah Enggak sih sebenernya Mas Hanung malah pernah ini kamu aja gitu yang main gitu kan Tapi kayak salah satunya kayak di sang pencerah itu kan aku casting director akhirnya aku main juga jadi Jadi istrinya kayak Giamat Dahlan kan gitu kan Sebenernya aku udah gak mau tapi Mas Hanung bilang udah kamu aja Tapi akhirnya pada akhirnya aku juga gak puas dengan hasilnya Aku ngerasa kayak Mesti ya gue gak main gitu Akhirnya sekarang sih udah enggak Cuman Aku main Kalaupun leje casting director Jadi misalnya dia ada peran Peran gak penting Cuman peran-peran Pak Ustadz tiba-tiba punya istri Daripada Terus nyari itu Mas Hanung tuh ya Aku mau ada istrinya Pak Ustadz ya udah gue aja ada yang main deh Jadi yang cuman kayak cuman selintas Terus kayak di perahu kertas Ada yang harus beli sayur Aku nyari pemain daripada susah udah deh gue aja dari belakang beli sayur gitu Wah malah banyak pekerjaannya Malah banyak Teru nih Produser iya casting director iya Kalau ada peran-peran yang lumayan nih udah gue aja Kalau udah mentok-mentok Susah nyari orang udah deh aku aja yang main sendiri Tapi pertanyaan terakhir nih ya Sebenernya casting director itu harus pemain juga sebelumnya tuh Punya latar belakang menjadi pemain atau enggak? Minimal dia punya latar belakang teater Karena dia bisa melihat ini pemain itu potensial bisa main sebagai apa aja Terus dia punya kemampuan jadi apa aja Dan yang paling penting adalah casting director harus melihat orang itu Tidak cuman sekedar good looking Tapi dia punya wajahnya punya karakter enggak? Karena banyak sekali orang yang cantik yang ganteng Mereka main tapi gampang dilupain Jadi selintas gitu aja karena emang mukanya gak ada karakternya tertentu gitu-gitu Wah Arie Cocokri karakter kepala besar cuman lu aja yang punya Bubukkan wajah berkarakter Itu jadi menentukan pria-pria eh pria-pria orang-orang dengan wajah yang berkarakter ya Iya itu penting banget Dan karena kan emm kita juga harus memudahkan pekerjaan sutradara Jadi kita harus memastikan betul orang-orang yang kita kasih ke sutradara itu mereka bisa main gitu Oh gitu memang tanggung jawab sangat besar sekali Dan sebuah elemen yang sangat penting di perfilman tentunya juga di seluruh dunia Tepuk tangan sekali buat Saskia Meka Kita akan tunggu film terbarunya berjudul Soekarno Soekarno